Berbeda dengan Sirin Sungkar, Titi Kamal juga memiliki metode tersendiri dalam mengajarkan putra sulungnya berbagai ilmu pengetahuan. Memang setiap malam itu ya, kita tuh ada kebiasaan unik membaca buku, entah itu buku dongeng, buku pelajaran, atau apa yang penting baca. Supaya tingkat imajinasinya semakin berkembang dengan baik. Juna tuh kadang gak mau tidur kalau belum baca buku, jadi kadang mamanya udah ngantuk-ngantuk, capek-capek bacain, walaupun cuma beberapa halaman yang penting tetap harus baca. Titi Kamal memang boleh berbangga hati, karena metode yang ia terapkan pada Juna terbilang berhasil. Terbukti Juna kini telah tumbuh menjadi anak yang pintar. Alhamdulillah ngitung bisa, baca bisa apa, kaget sih aku. Dia tuh bener-bener apa ya, kalau misalnya nih kita ngomongin capung, ih capungnya lucu ya, biasanya kan gitu. Dia tuh bisa tuh ngomongin, oh ini thoraxnya begini-gini, yang bahasa-bahasa berat gitu, yang oh jagoan Juna daripada gue gitu. Terus kalau misalnya bikin laut ya, gambar laut tuh gak cuma laut aja biasa, tapi dia kasih tau ini zona fotik, zona kerul, zona apa. Hebat, ini binatang-binatangnya semuanya, detilnya semua dia tau. Terima kasih telah menonton!